Al-Fatihah Saya Janatun Firdaus, SHI MPD Saya peserta OPOP 2021, perwakilan dari Pondok Pesantren Minhaju Tolibin, Kabupaten Subang Di Pondok Pesantren Minhaju Tolibin, saya dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi pengurus di Pondok Pesantren Minhaju Tolibin Ada pun pimpinan atau pengasur Pondok Pesantren Minhaju Tolibin, yaitu Syekhina Al-Mukarram Bapak T. Haji Mahfud Ramli Pondok Pesantren Minhaju Tolibin, berdiri pada tahun 1994 Masehi atau 1415 Mijriya Izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan salah satu usaha yang ada di Pondok Pesantren Minhaju Tolibin Yaitu usaha dalam bidang jasa, jasa penjualan hotspots wifi dan wheel-up PC atau perakitan komputer Pondok Pesantren Minhaju Tolibin, dalam perjalanannya sampai saat ini, Alhamdulillah telah memiliki 507 santri Yang terdiri dari santri putra sebanyak 238 dan santri putri sebanyak 269 Ada pun kitab yang diajarkan di Pondok Pesantren Minhaju Tolibin, itu terdiri dari beberapa fan ilmu Yang pertama adalah fan ilmu taksu dan ilmu sorob Yang kedua ilmu fikir, ilmu taufid, ilmu taksir, ilmu hadir Selain daripada kajian taktunin tadi, Pondok Pesantren Minhaju Tolibin juga menjelenggarakan program Tafid Al-Quran Dalam pelaksanaan pengajiannya, Pondok Pesantren Minhaju Tolibin membagi santri ke dalam beberapa kelas Dalam hal ini ada 4 kelas Yang pertama adalah kelas imdadian atau kelas persiapan Yang kedua kelas kula Yang ketiga kelas husto Dan yang keempat kelas kuliah Ada pun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Minhaju Tolibin Sampai saat ini, Alhamdulillah Pondok Pesantren Minhaju Tolibin telah memiliki 3 gedung untuk santri putra dan 3 gedung untuk santri putri Di mana masing-masing gedung tersebut terdiri dari 2 lantai dan 3 lantai Selain daripada itu, Pondok Pesantren Minhaju Tolibin juga memiliki musallah untuk santri putra dan musallah untuk santri putri Di mana para santri melaksanakan berbagai kegiatan ibadah Seperti solat berjamaah Pembacaan Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Pembacaan Yasin Bersama Pembacaan Kitab Al-Barjanzi Dan Pembacaan Qosidah Burda Ada pun kobong atau asrama santri Di mana para santri melaksanakan istirahat Setelah mengikuti berbagai kegiatan pengajian Untuk santri putra, Pondok Pesantren Minhaju Tolibin memiliki 11 kamar dengan ukuran yang cukup Sedangkan untuk santri putri, kami memiliki 12 kamar dengan ukuran yang besar Selain daripada itu, Pondok Pesantren Minhaju Tolibin juga memiliki ruang belajar Di mana para santri melaksanakan kegiatan pengajian berdasarkan kelasnya masing-masing Ada pun pengajian-pengajian tersebut terdiri dari kajian kitab kuning Berdasarkan tingkat dan kelasnya masing-masing Dalam fan ilmu fikih seperti pengajian kitab Safi'inatun Najar Fathul Qarib dan Fathul Mu'in Selain daripada kajian kitab kuning Para santri juga melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang lain Yaitu pengembangan bakat dan minat santri Seperti belajar berpidato Belajar kira'ah mujawad Dan tahsin Al-Quran Serta tahfid Al-Quran Untuk memenuhi kebutuhan para santri Pondok pesantren Minhaju Talibin juga menyediakan kantin Atau warung santri Dimana para santri Membeli semua kebutuhan sehari-hari Seperti membeli sabun mandi Membeli pasta gigi Membeli makanan Membeli minuman Dan lain-lain yang dibutuhkan oleh para santri Pada era industri generasi keempat Atau 4.0 Kehidupan dan aktivitas manusia Tidak bisa terlepas dari dunia teknologi Khususnya kebutuhan akan adanya jaringan internet dan komputer Berdasarkan hal tersebut Pondok pesantren Minhaju Talibin Melalui lembaga usahanya Yang bernama El Yamin Future Mencoba membaca permintaan pasar Dalam memenuhi kebutuhan manusia saat ini Yaitu kebutuhan akan jaringan internet yang murah dan terjangkau Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini Banyak aktivitas manusia Yang berganti menjadi kegiatan virtual Baik itu dunia usaha Yang mulai ramai dengan online shop Dunia birokrasi Dengan rapat virtualnya Dunia pendidikan Dengan sekolah online-nya Begitu juga dunia pesantren Yang mulai tumbuh Platform-platform pesantren virtual Yang kesemuanya itu Membutuhkan akan adanya jaringan internet Pemilihan dunia usaha ini berlatar belakang Bahwasannya banyak santri dan alumni Yang sekolah di SMK Mitmaju Talibin Yang mengambil jurusan teknik komputer dan jaringan atau TKJ Harapan dari usaha bidang teknologi ini ke depannya Tidak hanya memajukan pesantren secara ekonomi Yaitu mendapatkan profit dari usaha jasa internet Tetapi juga dalam rangka mengembangkan pesantren Lewat platform pesantren virtual Yang nantinya akan bekerja sama dengan para ustad Pimpinan Maju Talib Kecamatan Patok Besi Hotspot Wi-Fi adalah usaha dalam bidang jasa penjualan Enbridge internet Sedangkan Wheel-up PC adalah jasa perakitan komputer Di mana kami membeli komponen PC secara terpisah Mulai dari casing CPU, motherboard, power supply, rack, dan roof, dan sebagainya Yang kemudian dirakit sampai menjadi komputer yang bisa digunakan Ada pun dalam bidang usaha hotspot Wi-Fi Saat ini usaha Eliamin Hitler Baru mempunyai status yang di-endel Sebagai penyebar bandwidth internet Dan konsumen yang masih terbatas dalam ruang lingkup masyarakat sekitar pesantren Hal ini karena keterbatasan biaya yang dimiliki Ada pun mekanisme penjualan bandwidth internet Kami bedakan dalam dua macam penjualan Yang pertama adalah penjualan dalam bentuk pocer internet dengan rincian sebagai berikut Paket 3 jam seharga Rp 2.000 Paket 6 jam Rp 3.000 Paket 12 jam Rp 4.000 Dan paket 24 jam sebesar Rp 5.000 Di mana semua paket tersebut adalah paket kuota internet unlimited atau tidak berbatas Dengan cara penjualan yang kedua adalah Dengan cara menawarkan jasa pemasangan Wi-Fi pada rumah pelanggan masing-masing Dengan rincian biaya bulanan sebagai berikut Kecepatan 1 Mbps dengan harga Rp 50.000 Kecepatan 2 Mbps seharga Rp 100.000 Dan kecepatan 3 Mbps seharga Rp 150.000 Ada pun pendapatan dalam usaha ini Perbulannya sekitar Rp 1.500.000 sampai Rp 2.000.000 Alhamdulillah Pondok pesantren Minhaju Tolibin Dalam usaha penjualan Bandwidth internet ini Sangat didukung penuh oleh pengasuh Pondok pesantren Minhaju Tolibin Untuk terus berkembang Sehingga memberikan manfaat Tidak hanya untuk Ekonomi pesantren Tapi juga untuk Kemajuan pendidikan Yang ada di Kekamatan Kota Kesi Khususnya pendidikan agama Terima kasih Mohon maaf Atas segala kekurangan Wallahul Muafiq Ila Atwa Min Qari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!